Halo bro, jumpa lagi dengan gue di channel Anikato Sebelum mulai videonya, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya Biar gak ketinggalan video-video terbaru dari Anikato Nah sekarang, gue mau buat tutorial lagi ya Cara menghemat kuat internet di Windows 10 Bagian kedua Dan yang kemarin bagian pertama itu cara men-setting method connection Kemudian yang sekarang bagian kedua ini agak lumayan banyak lah Gak sebentar kayak kemarin Tapi sebelumnya, gue bakal jelasin dulu Kenapa Windows 10 boros kuota Sekarang itu jamannya sinkronisasi dan cold ya Jadi Windows 10 itu jika online Jika online, itu selalu mensinkronkan data-data dari Windows ya Dari setiap device ke server ya, selalu Jadi, Windows 10 itu gak bisa buat privacy sih Mending Windows 7 atau 8 kalau mau privacy Jadi, gak cocok lah kalau pengen privacy Pakai Windows 10, gak bisa Kemudian yang kedua Ini ya, salah satunya nih fitur ini Cortana Ada juga yang lain ya Yang penting ini yang paling utama itu Fitur Cortana ini sangat bergantung kepada internet Jika tidak ada internet, Cortana gak berjalan dulu Dia gak mau Dia gak akan melaksanakan perintahnya jika gak terhubung ke internet Kemudian yang ketiga Kenapa bisa boros kuota itu Karena update otomatis dari Windows 10 itu Tidak bisa dimatikan ya Sekali lagi, tidak bisa dimatikan Hanya bisa dicegah Dicegah juga Eh bukan dicegah Dijedah ya Tapi dijedah juga ada batas waktunya Jadi jika batas waktunya udah habis Windows 10 tetap akan mendownload ya Mendownload Update-nya Gak bisa di Gak bisa di Gak bisa di Gak bisa di Gak bisa dihindari lagi lah pokoknya itu Menurut gue itu segitu Kalau pengen lebih lengkap Silahkan cari sendiri di Websitenya Microsoft ya Itu yang udah gue tangkap Yang udah gue pelajari Dan udah gue ringkas Paling tidak ada 3 poin itu ya Yang menyebabkan boros ya Oke langsung aja kita mulai ke tutorialnya Tutorial yang pertama Aktifkan Metric Connection Udah tau kan Metric Connection seperti apa Kalau yang belum tau silahkan Cek disana ya Di atas ada tuh Cara mematikan Eh mematikan Cara menghidupkan Metric Connection ya Di atas Tuh ya Lihat aja Cara yang kedua Yaitu Matikan Cold Basic Protection Dan Sample Subsession Nah pokoknya Pokoknya itulah Ini langsung aja Tulisannya agak susah Gue Agak kurang di bahasa Inggris ya Silahkan kalian dia Search ya Windows Defender Defender Kalau nggak ini Windows Security ya Mau Windows Security Windows Defender ya Terserah yang penting Yang kayak gini nih ya Ada Virus and Threat Protection Yang ini ya Silahkan buka Ini Kemudian di bagian ini Virus and Threat Protection Setting Pilih Manage Setting Nah disini dia Ini yang harus di non-aktifan itu Cold Derivered Protection Ini ya Jadi ini tuh Untuk melindungi Dari online hotel Di itulah Tapi jiwa boros kuota ini Cara ini Mending di offkan aja Tuh kan Maybe di at Ya nggak apa-apa lah Memang Boros kuota Kalau misalnya kuota berlimpah sih Ya silahkan Kalau pakai wifi Tetangga Atau wifi sekolah Atau wifi apa Dimanapun Silahkan aktifkan saja Tapi kalau pakai hotspot Internet dari HP itu Aduh sangat sayang bro Kemudian yang Automatic Sample Submission Nah ini nih Yang ini juga di matikan juga ya Ya cukup dua ini ya Yang dimatikan Kemudian di close Oke cara selanjutnya Matikan SYNC setting SYNC SYNC Pokoknya itulah Tulisannya SYNC Oke Langsung aja Cari ya SYNC Nah itu udah ada di atas SYNC Your setting ya Pilih Nah kemudian Silahkan ini Non aktifkan SYNC setting Non aktifkan aja Biar Awet kuota nya bro Ya kalau mau Boros atau mau Wah pokoknya kalau mau disync Gini ya Disinkronasikan ya Aktifkan saja Tapi kalau Bota lagi menipis Silahkan di off kan Kalau banyak Silahkan di on Oke Dan sekarang kita Masuk ke cara yang terakhir Yaitu Cara ini Jika Windows ya Update Windows itu Sudah tidak bisa dijeda lagi Jadi Windows sudah maksa banget Buat update Pakai cara ini ya Silahkan pergi ke setting Ya Ingat ya Cara ini itu Kalau udah Windows nya itu Sudah maksa banget update Sedangkan kuota lagi tipis Dan males buat cari Wifi gratisan Silahkan pergi ke Setting Lalu ke Update and Security Nah kemudian Nah karena gue ini Pakai yang Windows 10 May Ya update May kemarin ya May Jadi tampilannya Seperti ini agak beda Kalau kalian di bawahnya Yang Silahkan cari aja Advanced Option Cari aja dimanapun ya Yang penting di bagian Update and Security Klik-klik aja Cari yang Advanced Option Ya Cari Advanced Option Kemudian pilih Kalau udah ketemu Tinggal pilih ya Nah kalau udah Udah muncul seperti ini Silahkan Cari Delivery Opsi Mission Ini Delivery Opsi Mission Cari aja dimanapun Klik Nah Ini kalau misalnya yang Update May itu Udah ada di bawahnya Sebenernya tuh Tapi kalau Yang bukan May kan Di dalam ini Nggak di luar Jadi cari aja Update Option Kalau udah yang update May Udah di luar nih Tinggal klik ini Nah Kalau udah Sekarang Pilih ke Advanced Option Cari Advanced Option Dan di dalam Delivery Opsi Mission Silahkan di klik Nah Ini dia Caranya Lihat Ini di checklist semuanya ya Di centang Yang ini juga nih Ini tuh Agar Apa ya Cara Agar Windows itu Oh ini tuh Cara Ini tuh ada Manajemen Data ya Yang digunakan untuk Update Windows ya Bisa lihat Bisa kalian lihat sendiri Ini gue Pilih Download Settingnya Dua-duanya ke 100% ya Ini artinya Internet ya Yang masuk ke laptop Itu Update Windows ya Terutama yang update Windowsnya Itu bisa mengambil seluruhnya Bisa mengambil seluruh dari bandwidth Yang masuk ke dalam laptop Kalau jika 100% ya Dan ini sangat direkomendasikan Jika kalian udah Banyak kuota ya Dan ingin upgrade Windows ya Update Windows Ini Di setting Harus di setting ke 100% Biar lebih cepat downloadnya ya Tapi Jika kuota kalian Sudah tipis banget Dan Windows itu maksa buat Download Sedangkan kuota ada tipis Dan laptop butuh koneksi Internet Silahkan ini digeser Ke paling kanan ya Mentok di 5% Geser aja Nah udah Cukup kayak gini Jadi Misalnya jika Yang masuk ke laptop itu Selep 10 Mbps Berarti yang Windows Updater itu Cuma Cuma bisa ambil Maksimal ya 5% Gak lebih Hanya 5% Berarti kan Cuma berapa Mbps gitu Ih Cuma beberapa kilobai gitu Kecil banget Ya Sangat wajib Jika kuota sudah tipis Harus ke 5% Kalau udah nemu IP gratisan Yang cepat Silahkan kok 100% Seperti ini Oke Nah cukup Oke bro Cukup sekian Tutorial ya Nah oke bro Cukup sekian Tutorial dari gue Mudah-mudahan Cara ini Selalu bermanfaat Bagi kalian semua Jangan lupa di like Share Comment Dan subscribe Oke Sampai jumpa di next video Bye bye Salam Anikato Sampai jumpa di next video 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 Sampai jumpa di next video